Saudara-saudara, 5 menit pertama dalam proses pembelajaran akan menentukan tertarik tidaknya, termotivasi tidaknya peserta didik dalam mengikuti sesi Anda. Oleh karena itu, di 5 menit pertama Anda harus memberikan tujuan sesi, tujuan pelatihan, tujuan pertemuan, tujuan pembelajaran yang menarik, yang membuat mereka senang, yang membuat mereka penasaran untuk bisa melakukannya. Misalnya saya katakan begini, kalau Anda ikuti dengan baik, maka dalam waktu 2 jam Anda akan bisa menguasai 5 trik sulap kartu. Wah itu mereka pasti cepat dong diajarin dong. Karena apa? Karena kita menjanjikan sesuatu yang menarik di depan. Atau bisa kita katakan, dengan memperhatikan dan menjalani 2 jam sesi bersama ini, maka Anda bisa tahu apa yang menyebabkan tsunami, bagaimana cara membedakan tsunami atau bukan, dan Anda tahu apa yang harus Anda lakukan kalau Anda berada beberapa menit dari tepi pantai pada saat ini dan terjadi tsunami. Nah kata-kata itu yang harus dipakai agar mereka berpikir, wow, 2 jam lagi saya bisa ini, wow, saya sebentar lagi mau diajari ini, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan bahwa tujuan pembelajaran pada hari ini tidak berhenti pada tahu, tapi harus berhenti pada bisa. Orang yang bisa melakukan sesuatu karena dia tahu, tapi orang yang tahu sesuatu belum tentu dia bisa. Itulah kiatnya. Sekian dan terima kasih.